Bab 1037 Penyelamat Nathan Pelayan, panggil kepala pelayan besar. Logan Clark meraung dengan marah. Segera, seorang lelaki tua dengan rambut beruban datang ke ruangan. Rup! Dia berlutut di depan Logan Clark dan Alena Tornage. Seperti telah menebak sesuatu. Ewan Clark adalah kepala pengurus rumah tangga di rumah Logan Clark yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan Yunus Clark, tugas utama Yunus Clark adalah bertanggung jawab untuk melindungi Logan Clark. Saat Logan Clark dan Claudia Wilson jatuh cinta, Ewan Clark mengetahuinya. Dialah yang terus membantu untuk menyembunyikan atau membereskan masalah lain. Jika tidak, hubungan mereka sudah diketahui sejak awal. Ewan Clark sangat optimis dengan Claudia. Dia berulang kali membujuk Logan Clark untuk bersama dengan Claudia, juga membujuknya untuk tidak meninggalkan istri dan anaknya. Ewan Clark, apakah kamu sudah mengetahuinya? Logan Clark berkata dengan marah. Sejak insiden ini terungkap, Ewan Clark langsung mengerti. Tuan, aku mengerti. Jawab Ewan Clark. Katakan, apa yang terjadi saat itu? Logan Clark memelototinya dan berkata, Jelaskan mengapa anak itu masih hidup? Ewan Clark menghela nafas, Setelah Tuan meninggalkan anak itu di pegunungan, Aku kemudian kembali. Aku tidak tega melihat anak itu mati. Itu adalah sebuah nyawa yang hidup, Darah daging Tuan sendiri. Alena turnagih segera memperingatkan, Omong kosong. Darah daging Logan hanya ada satu, Yaitu Chasiusku. Siapa dia? Dia hanyalah anak haram. Tidak pantas menyendang Marga Clark. Tidak akan ada yang mengakui dia adalah darah daging Logan. Ewan Clark menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, Pokoknya, Aku tidak tega melihat darah daging Nona Claudia mati di atas gunung. Jadi aku membawa anak itu, Kemudian meninggalkannya di jalan Arnemia. Memberikan dia satu kali kesempatan, Jika nasib baik dia akan dipungut orang, Jika tidak maka akan mati kedinginan. Tampaknya sekarang anak ini memiliki nasib yang baik, Diadopsi oleh keluarga Clark Arnemia. Dia seharusnya tidak mati. Bahkan Nathan tidak menduganya. Masih ada satu orang yang menyelamatkan hidupnya. Jika Ewan Clark tidak membawanya ke pedestrian Arnemia, Dia pasti akan mati di atas gunung dalam hutan belantara. Sama sekali tidak ada jalan untuk hidup. Hahaha. Setelah mendengar penjelasan Ewan Clark, Logan Clark terengap-engap. Ternyata itu benar-benar kamu. Kamu mencelakanku. Aku tidak ingin anak itu hidup. Logan Clark berteriak. Rup. Dia langsung membalikan meja. Barang antik yang tak ternilai di atas meja, Hancur berserakan di tanah. Dia benar-benar marah. Ewan Clark, Apakah kamu tahu jika dia hidup akan berpengaruh besar padaku? Akan membawa air bagi keluarga Clark? Apa otakmu kemasukan air? Logan Clark berkata dengan marah. Alena turnage melangkah maju dan menampar wajah Ewan Clark dengan keras. Lihat akibat dari perbuatanmu. Aku ingin segera membunuhmu. Ternyata kamulah yang membuat anak haram itu tetap hidup. Sekarang, anak haram itu muncul. Seluruh Neslandia sudah tahu. Semua orang tahu Logan memiliki anak haram seperti itu? Bagaimana Logan akan menerima posisi sebagai kepala keluarga? Akankah ada orang di keluarga Clark yang terima? Apa keluarga Clark sanggup menanggung aib ini? Menghadapi makian Alena turnage, Ewan Clark berkata dengan tegas, Aku tahu konsekuensinya. Tapi itu nyawa manusia. Melihat dia mati begitu saja, Aku tidak sanggup. Jangankan dulu, Sekarang pun aku akan mengambil pilihan yang sama. Melihat sikap Ewan Clark, Logan Clark dan Alena turnage terkejut. Sampai sekarang masih belum menyadari kesalahanmu? Kamu ingin mati? Alena turnage berteriak keras. Dia ingin membunuh penyelamat Nathan. Bab 1038 Kekuatan yang berbicara. Aku tidak merasa aku melakukan kesalahan. Ketenaran jelas tidak sebanding dengan nyawa manusia, Apalagi ini keturunan dari Tuhan. Tidak peduli apapun yang kalian katakan, Dalam tubuhnya mengalir darah Tuhan. Ewan Clark tampak keras kepala. Aku bunuh kamu. Alena turnage berkata dengan marah. Sret. Alena turnage mengeluarkan pedang panjang yang ada di ruang kerja dan menebas ke arah Ewan Clark. Ewan Clark memejamkan mata, dia sudah siap untuk mati. Jangan. Logan Clark langsung menghentikan Alena turnage. Ewan Clark tertawa. Karena dia terlalu memahami Logan Clark. Logan Clark sama sekali bukan orang yang baik hati. Logan Clark adalah orang yang keji dan tidak berperasaan. Jika tidak, bagaimana bisa menelantarkan darah daging sendiri di hutan belantara? Logan Clark menghentikan Alena turnage membunuh dirinya, bukan untuk menyelamatkan nyawanya. Biasanya Logan Clark tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia, hanya budak rendahan. Bisa dibunuh sesuka hati. Kenapa kamu menghentikanku untuk membunuhnya? Untuk apa membiarkan budak rendahan ini hidup? Alena turnage berkata dengan marah. Jika kamu membunuhnya, bagaimana kita menjelaskan kepada ayah, bagaimana kita menjelaskan kepada keluarga Clark? Katalogan Clark Ewan Clark tertawa. Benar saja membiarkannya hidup ada gunanya. Ingin mendorongnya untuk dijadikan kambing hitam. Ekspresi Alena turnage berubah, dia mengangguk dan berkata, memang harus memberikan penjelasan kepada keluarga Clark. Masalah sudah terjadi, kita hanya bisa menghadapinya. Jika keluarga Clark mempermasalahkan, biarkan dia yang maju menerima hukuman paling kejam dari keluarga Clark. Ya, benar. Dia telah melanggar aturan keluarga Clark. Dia tidak akan bisa hidup, dia harus membayar konsekuensi perbuatannya sendiri. Logan Clark memandang Ewan Clark dengan dingin. Tidak bisa, aku tidak tahan kemarahan ini. Alena turnage sangat marah. Kalau begitu potong kedua tangannya. Niat membunuh yang haus darah muncul di mata Logan Clark. Sret. Sret. Alena turnage mengayunkan pedang dan dua cipratan darah keluar. Ah. Segera, terdengar jeritan memilukan Ewan Clark. Logan Clark menghibur, Alena, apa amarahmu sudah hilang? Jika belum, kamu juga bisa memotong kedua kakinya. Di mata keluarga besar seperti itu, nyawa manusia seperti rumput liar. Apalagi pelayan seperti mereka yang sangat rendah. Sudah hilang, selanjutnya bagaimana menangani wanita jalang dan anak haram itu? Tanya Alena turnage. Aku benar-benar ingin segera membunuh mereka berdua. Tapi tidak bisa, sekarang banyak orang yang mengetahuinya, jika pada saat ini membunuh mereka. Keluarga Clark kita akan jadi bahan tertawaan. Logan Clark menghela nafas tanpa daya. Alena turnage menganggup, ya, saat ini kita tidak bisa membunuh mereka. Banyak mata yang sedang menyaksikan kita. Tidak hanya Neslandia, mungkin seluruh dunia sedang mengamati keluarga Clark kita. Jika gagal, akan menjadi lelucon. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Logan Clark sangat khawatir. Jika tidak bisa, maka jemput dia pulang ke keluarga Clark. Dengan begitu lebih aman, kata seorang pelayan. Begitu selesai berbicara, dia ditampar oleh Alena turnage. Apa katamu? Membawa jalan itu ke sini? Alena turnage merauh marah. Apa hak dia untuk datang ke keluarga Clark? Dia hanyalah anak haram. Apa dia bisa masuk ke pintu keluarga Clark? Aku tidak menyetujuinya. Aku pikir keluarga Clark juga tidak akan ada yang menyetujuinya. Bahkan Logan Clark juga membalas, ya, itu benar. Seumur hidup, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang keluarga Clark. Apalagi mengandalkan identitasku untuk masuk ke keluarga Clark, aku tidak setuju. Jika dia ingin memasuki keluarga Clark, dia harus menggunakan kekuatannya sendiri. Lakukan hingga seluruh keluarga Clark setuju, baru dia layak masuk ke gerbang keluarga Clark. Bersambung.